Tiga ketua umum partai politik Agus Harimurti, Yudhoyono, Muhammad Iskandar, dan Erlangga Hartarto disebut Puan Maharani masuk radar bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Padahal parpol yang ketua umumnya disebut Puan sudah membangun koalisi dengan partai politik lain. Lalu apakah ini strategi menggoyang koalisi sebelah atau justru keinginan dari PDIP membangun koalisi besar? Untuk mengulasnya sore ini sudah bergabung di komas petang ada ketua DPP PDIP Sukurnababan dan pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Sore, Bapak-Bapak. Sore, Selamat sore, Hadri. Saya ke Pak Sukur dulu. Pak Sukur, jadi ini setelah nama Mas Ahem masuk, kemudian terakhir ada nama Caimin dan juga Pak Erlangga. Jadi ini berdasarkan data survei internal dari PDIP atau upaya menggoyang soliditas koalisi pesaing? Ya tidak sejauh itulah. Kita tidak ada punya keinginan untuk menggoyang koalisi yang sudah terbangun. Sekretaris Jenderal saya juga kan mengatakan di statement-statement sebelumnya, kita menghormati koalisi-koalisi yang sudah ada. Nah tetapi putra-putra terbaik bangsa kan, ya kita lihat semuanya. Tetapi di sistem mekanisme kami kan sudah jelas baku, Audrey. Bahwa keputusan pencapresan dan pengusulan calon wakil presiden itu ditentukan ketua umum mutlak. Maka seluruh kader pada saat keputusan sudah dikeluarkan ya harus tidak lurus. Tetapi ya misalnya Audrey juga, kalau misalnya ini kan bisa masuk dalam radar. Semua orang bisa masuk dalam radar. Kalau semua orang bisa masuk dalam radar, tapi nama ketua umum parpol yang sudah punya koalisi lain masuk radar, itu pasti kan ada utama alasannya ya? Alasan utamanya Pak Sukur, apa sih? Ya seperti yang saya katakan tadi, masuk dalam radar kan itu sah-sah saja. Tetapi keputusan di tangan ketua umum Prof. Dr. Hajar Megawati Sukarno Putri kan. Oke. Jadi mutlak, jadi keputusan itu tidak bisa diganggu dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Pada saat, sama seperti keputusan untuk mencalonkan Mas Ganjar kan, ya Ibu Megawati langsung sendirian. Nah, Cawapris pun nanti seperti itu, tetapi apakah nanti Ibu Ketua Umum saya akan mendiskusikan dengan berbagai elemen dan termasuk juga dengan Pak Ganjar kan tentu itu pasti akan dilakukan. Tetapi keputusan untuk siapa mendampingi Pak Ganjar saya yakin itu mutlak di tangan Ketua Umum saya. Oke. Kalau beberapa nama, nama Ketua Umum Parpolnya disebut, ada nama Mas Ahaye, Caimen, dan juga Pak Erlangga, Prof. Karim, yang disebutkan oleh Mbak Puan. Ini artinya apa sih yang dilihatnya, Prof? Ya, memang menjadi kebutuhan bagi PDIP untuk berkomunikasi dengan partai. Karena dua alasan. Yang pertama, faktanya kalau hanya mengandalkan kerjasama antara PDIP, P3, dan Perindo untuk memenangkan Ganjar Pernowo, Hanura juga sudah masuk, Prof. Hanura juga sudah masuk, Prof. Iya, nama Hanura itu masih berat. Karena dia kurang lebih 30 persen gitu ya. Yang pertama, sehingga butuh tambahan amulisi. Yang kedua, sampai hari ini Ganjar Pernowo itu kan masih dikesani PDIP banget gitu ya. Belum go public. Nah, untuk menambah itu maka jaringannya harus diluaskan. Nah, saya yakin komunikasi antara PDIP dengan Partai Demokrat itu dalam kerangka seperti itu. Jadi serius ya? Ya, meskipun khusus untuk Partai Demokrat dan PDIP ketika berkomunikasi yang ada tujuan spesifik. Yang pertama, mencairkan kebekuan yang selama ini bertahan cukup lama. Mungkin satu generasi begitu ya. Sebab kalau saya lihat misalnya selama pemilu berlangsung di Indonesia, belum pernah terjadi kerjasama atau koalisi antara PDIP dengan Partai Demokrat. Nah, yang kedua, PDIP sebagai partai nasionalis terbuka, terbesar, kan tidak elok. Kalau misalnya terdengar membangun barikade dengan salah satu partai. Padahal secara ideologis diantara dua partai itu tidak berbeda secara diametral. Jadi bolehlah menurut saya ini merupakan revisi koreksi kemajuan. Dari apa yang terjadi sebelumnya, pernah dikatakan bahwa tidak mungkin koalisi dengan demokrat karena DNA-nya berbeda, kan gitu. Dan dalam politik itu bisa terjadi karena apa? Karena menurut saya, sekali lagi di Indonesia, terminologi ideologis itu kan tidak seketat yang terjadi. Maaf, misalnya Amerika ditamputi perbedaannya. Nah, sehingga bahwa kemudian apakah ini goyang-goyang segala macam, menurut saya itu tidak menjadi tujuan utama. Bahwa kemudian, kalau sampai akhirnya demokrat tertarik, terjadi. Berarti segitu kuatnya ya pesona dari Partai Demokrat oleh PDIP, sehingga mau memasukkan demokrat untuk bisa bergabung tadi ya, untuk memecah tadi tembok yang begitu. Saya tidak yakin untuk memecah, ya sekali lagi saya katakan tadi. Dasarnya adalah kebutuhan elektoral. Oke, untuk menaikkan elektoral. Jika terjadi terpecah, itu alamiah. Kenapa? Karena saya yakin sampai hari ini, belum ada blok koalisi yang benar-benar matang. Jokowi dalam pidato di depan Musra juga katakan begitu, bahkan koalisi masih belum terbentuk, belum selesai. Jadi kalau saya analogikan dengan Janin, umur koalisi hari ini baru sekitar tiga bulan. Baru menggumpal, belum berupa, belum berjenis. Masih bisa geser-geser. Jadi seperti itu kondisinya. Kalau gitu Pak Syukur, sebegitu seriusnya, begitu sehingga juga pada saat sebelum Mbak Puan bertemu dengan Mas Ahaye, kemarin juga Pak Sekjen PDIP bertemu juga dengan Pak Sekjen Demokrat. Ya, kan jelas tadi. Saya tertarik satu statementnya Prof Karim tadi yang mengatakan, ya jangan ada barikade-barikade. Kita ini kan kami, PDI Perjuangan kan tidak bisa membangun bangsa ini sendirian. Kita ini kan konsep dasar kita kan gotong royong. Maka kita harus mengajak semua elemen masyarakat. Nah, terkait dengan pencalonan Ahaye sebagai calon wakil presiden, tadi kan itu kan tidak fokus Ahaye. Ada 10 orang yang masuk dalam radar. Tetapi saya sudah sampaikan tadi, keputusan itu ada di tangan Ibu Mega. Mutlak itu. Nah, mendengar dari elemen-elemen lain, termasuk juga nanti berdiskusi dengan Mas Ganjar, itu pasti akan dilakukan. Tetapi saya percaya seribu persen bahwa ketua umum saya tidak bisa diintervensi. Nah, pertemuan antara Sekjen PDI Perjuangan dengan Sekjen Demokrat. Nah, tentu kan ini bagaimana kita ini bisa menyatukan pikiran, menyatukan tujuan di dalam membuat nanti Pileg dan Pilpres itu pada tahun 2024. Berlangsung dengan aman dan lancar. Pak Sukor, sebenarnya target dari PDIP sendiri untuk menggalang dukungan parpol-parpol lain, berapa banyak sih Pak untuk memenangkan nama Pak Ganjar? Sebenarnya kami tidak memiliki target untuk sekian persen. Intinya adalah PDI Perjuangan bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendirian. Nah, tentu. Tetapi kami akan terbuka jika ada partai-partai politik yang sejalan dengan keputusan kami di dalam misalnya calon presidennya. Nah, saat Ibu Mega memutuskan Ganjar Pranowo, kan ini sudah bergabung. Ada P3, ada Berindo, nah terus kemudian ada Hanura. Nah, nanti diputuskan cawapresnya. Ada lagi yang lain yang gabung yang merasa bahwa apa yang kami putuskan itu adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kami tidak memiliki target untuk sekian persen ini. Kami percaya diri bahwa dengan apa yang kami sampaikan kepada rakyat Indonesia, maka rakyat Indonesia akan memilih apa yang kami calonkan. Oke, kalau gitu Prof Karim dengan PDIP yang mau bertemu dengan Demokrat, PDIP yang mau bertemu dengan PKB dan juga Golkar, itu artinya koalisi saat ini yang terbentuk di masing-masing baca pres masih cair? Masih mungkin saja terjadi semuanya? Ya, saya bilang tadi koalisi belum matang ya, belum jadi. Belum berbentuk, belum berupa, belum jenis kalamin. Saya bilang tadi analogikan dengan Janin sebagai Janin yang berusia 3 bulan. Tapi bisa mengubah peta politik yang ada juga Prof Karim? Sangat bisa berubah. Nah begini, khusus dalam komunikasi antara PDIP dengan Demokrat, menurut saya dalam kalimat sederhana bisa dirangkum begini komunikasi ini. Ini poin terus terang bagi PDIP, godaan bagi Demokrat, sekaligus juga tekanan bagi Anies Baswedan. Kenapa poin bagi PDIP? Karena banyak sekali insentif yang akan diterima oleh PDIP ketika pertemuan ini terjadi, apalagi kalau tujuannya tercapai gitu ya. Setidak-tidaknya ini akan memberikan image bagi PDIP sebagai partai terbuka, nasionalis, merangkul mana saja sebagai partai besar, memulai pembicaraan yang sudah membeku. Ini godaan bagi AHI ya sebab menurut saya, kalau misalnya alkulasinya menjadi calon wakil presiden, perubahan tetap datang dari kualisi perubahan. Jadi kalau saat ini benar ya PDIP lagi menggoda Demokrat ya? Ya bukan PDIP yang menggoda, ini godaan yang akan... Silahkan Pak Sukor, jadi ini godaan atau saling menggoda ini ya? Atau menggoda justru? Kenapa? Kenapa saya bilang godaan bagi partai Demokrat? Karena saya melihat kans menjadi soal pres itu ada di koalisi sebelah, bukan di PDIP yang bertabur bintang banyak sekali pilihan di sana. Banyak sekali pilihan. Oke kita dengarkan Prof dari Pak Sukor, silahkan Pak. Ya itu yang saya katakan tadi, bukan menggoda Audrey, tetapi kita membangun komunikasi politik dengan siapapun. Kalau akhirnya tergoda... Tapi bisa dibilang menggoda Pak Sukor, karena kan saat ini Demokrat sudah bersama dengan Nasdaq. Ya artinya kan kita tetap membangun komunikasi. Tadi Prof Karim mengatakan jika orang tergoda ya itu bukan urusan kami, tetapi kami itu adalah untuk membangun sebuah komunikasi bagaimana kita sebagai sebuah bangsa, biarpun kita berbeda partai politik, tetapi kita bisa mensukseskan di dalam satu pikiran bahwa pemilu tahun 2024, caleg dan presiden itu bisa berlangsung dalam damai. Nah terkait dengan calon wakil presiden, tadi saya sudah sampaikan dengan tegas, bahwa tentu saja sangat banyak masukan kepada kami. Nah tetapi keputusan mutlak pertimbangan itu ada di Ketua Umum. Kami tunggu perintah, sama seperti pada saat diumumkan Ganjar Pranowo. Apakah kalau misalnya ditanya siapa punya peluang yang terbesar, saya tidak tahu. Tapi pertanyaannya gini Pak Sukor yang ditanyakan oleh banyak orang, kenapa harus Demokrat, kenapa harus nama Mas Ahaye? Loh, karena ada 10 nama, tidak hanya satu kan kecuali satu. Berarti kalau ada 10 nama kan berarti semua punya peluang. Dan bisa saja dari luar 10 yang disebut Mbak Puan tadi muncul lagi. Nah keputusan kan ada di tangan Ketua Umum. Kecuali pada saat wawancara, pada saat Pak Kertas kami itu hanya satu nama yang dilemparkan oleh Mbak Puan. Karena ada 10 nama. Dan urutannya juga kan bukan Pak Ahaye. Nah persoalannya adalah media yang narik-narik, karena jarang kita berkomunikasi. Karena menarik ya Prof ya, betul ya Prof ya. Bukan, perindukan datang ke kantor kami. Dengan Hanura juga sudah terjalin kerjasama. Dengan P3 juga sudah terjalin kerjasama. Cuman ini kan media mana yang seksi ini. Nah kalau tadi saya sampaikan tadi, bahwa bisa saja nanti yang diputuskan Ketua Umum PDI Perjuangan itu di luar daripada yang sebelum disebutkan, karena itu adalah hak prograntik beliau. Nah, jadi kalau kecuali ini akan menarik kalau cuma satu nama yang dilemparkan Mbak Puan kemarin. Ini kan 10 nama. Audrey juga, kalau misalnya saya bilang, Mbak, sampaikan Audrey. Itu bisa saja keluar nama Audrey, salah satu kan gitu. Oke, oke. Kalau gitu Prof, sebenarnya semenariknya itu, tapi seberapa besar sih kan Demokrat bisa bersama dengan PDIP? Mungkin saja, mungkin justru jajan-jajan baca opresnya juga dari Demokrat, Mas Ahaye. Ya, menurut saya setipis-tipisnya kemungkinan ya. Kerjasama itu paling mungkin terjadi di putaran kedua gitu ya. Melihat kondisi hari ini, di mana koalisi perubahan itu kan tertekan dalam radar survei itu yang pertama. Yang kedua, mengapa tidak saya bilang di awal, di putaran pertama, dan mengapa saya tidak begitu optimistis Ahaye itu masuk ke dalam radarnya Ibu Mega? Karena saya katakan betapa banyak cawapres yang bertabur bintang di PDP ini, yang matang dari sisi pengalaman, namanya besar, kuat juga dari sisi giji gitu ya. Nah, sehingga menurut saya akan lebih besar untuk menjadi cawapres di koalisi perubahan gitu. Tapi kan meskipun sekecil apapun dalam politik kan terus harus dijaga, harus digalang begitu ya. Ya, sebab ini soal-soal kemungkinan. Saya senang gitu ya tadi Bang Sukur menyebut, ada common platform di antara para partai politik, di antara kekuatan, bahwa common platform itu adalah menggarang, menggerakkan mesin politik segala secara manusiawi, beradab gitu ya, penuh kekeluargaan dan gotong royong. Itu hal penting yang harus kita pegang dan dicatat sore ini, dan mudah-mudahan itu menjadi landasan bagi kekuatan-kekuatan untuk menggerakkan. Oke, kalau gitu Pak Sukur, bocoran dong Pak, kira-kira kapan Mbak Puan bertemu dengan Mas Ahaye? Nah, kan kemarin kan pertemuan antara Pak Hasto dengan Sekretaris Jenderal Demokrat kan sudah disampaikan, nanti akan mengklokkan waktunya. Kebetulan saya tidak nempel dengan Mbak Puan, saya tidak nempel dengan Ahaye. Tapi pasti ya, itu ya pertemuannya ya? Belum tentu juga. Oh, belum tentu juga. Oke, kalau belum tentu Mbak Puan bertemu... Bukan, maksud saya kalau tidak klok waktunya kan nggak bisa ketemu. Oh, yang penting klok dulu ya? Tapi kalau pas klok waktunya, iya. Jadi kalau misalnya Audrey nanya ke saya, pasti nggak ketemu Bang. Saya bilang ya nggak tahu saya. Ya kalau pas klok waktunya ketemu, tapi kalau tidak pas klok waktunya, misalnya saya janjian dengan kamu Audrey. Ya nggak klok waktunya, nggak ketemu-ketemu. Oke, kalau gitu, kalau masih ditunggu pertemuan antara Mbak Puan dan juga Mas Ahaye, ataukah mungkin Prof Karim, justru yang harus bertemu duluan adalah Ibu Megan dengan Pak SBY? Itu agak kurang relevan ya dalam konteks ini. Jadi menyambung pertanyaan tadi, mengapa yang dibidik itu Ahaye, mengapa Mohamed Isandar, mengapa Erlangga? Karena kan yang ingin ditarik bukan personality-nya, bukan person Ahaye-nya, bukan seorangnya. Tapi bagaimana tarikan itu membawa juga gerbong elektoral. Dan kita tahu Ahaye adalah eiken-nya, demokrat saat ini. Gitu ya, itu sama-sama halnya dengan Erlangga, dengan juga yang lain. Jadi menurut saya, Pak Makut juga akan disebut juga itu kan, Prof. Oke, baik. Karena ada 10 nama ya, dari 2 puan ya. Ya itu yang saya bilang, bertabur kita, sawah pres di sana, Bang. Kita tidak hanya bicara partai politik, ya kita bicara figur. Baik, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sukurnababan, terima kasih Prof. Karim Suryadi sudah bergabung di Kompas Petang Sore hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Sukurnababan.